Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Malvin dari Malvin Saks Pro Shop di Bandung, Indonesia Nah, di video kali ini saya mau membuat satu buah video review dan juga pastinya sound sample ya dari satu buah seksofone yang baru aja nih mendarat di Malvin Saks Pro Shop Apa itu? Nah, untuk teman-teman yang baru lihat video ini, teman-teman bisa langsung aja subscribe channel Youtube saya untuk mendapatkan update video berikutnya teman-teman juga bisa like, bisa komen, bisa share juga video ini ke teman-teman lainnya supaya teman-teman lainnya juga tahu tentang video ini Oke, kita mulai ya Nah, video ini kita akan mereview tentang satu buah seksofone yaitu dari brand Chateau Nah, brand Chateau ini mungkin sudah kebanyakan teman-teman sudah tahu juga ya ini tuh pabrikan Vietnam, tapi dia brand-nya ini dari Taiwan jadi, kalau yang bilang Chateau ini buatan Taiwan, ini keliru ya karena saya sudah konfirmasi bahwa Chateau ini adalah buatan Vietnam tapi berkantornya, mereka ada kantornya ini di Taiwan Nah, oke, untuk Chateau yang akan saya review saat ini adalah Chateau Cambor Series yang dimana itu adalah seri dari Intermediate Class Nah, seperti ini Chateau-nya ini adalah Chateau CS50BM Nah, ini saya akan kasih lihat dulu per part-nya ya jadi ini adalah neck-nya Nah, ini warna BM tuh yaitu Black Mate teman-teman Nah, ini teman-teman bisa lihat Nah, kayak gini Nah, ini Black Mate-nya keren banget sih Asli Ini kalau teman-teman pakai nih Wah, ini eye-catching banget Nah, ini ada logo satunya juga Cek nih disini Nah, ini teman-teman bisa lihat Oke Lalu, nah ini dia bodinya Kita bahas bodinya ya Nah, ini dia bodinya Uh, keren banget kan Nah, teman-teman bisa lihat Nah, ini bodinya seperti ini Nah, yang pertama kita bahas dari bell-nya nih Ini udah kelihatan banget ya Ini tuh Big Bell teman-teman Nah, Big Bell ini fungsinya untuk apa sih? Big Bell ini fungsinya yaitu untuk Jadi gain-nya tuh lebih besar Outputnya lebih besar dibandingkan dari saxophone pada umumnya yang memiliki bell-nya reguler Atau juga dia akan menghasilkan tone yang lebih warm Atau yang lebih empuk Jadi cempreng Jadi tidak cempreng gitu Cempreng-nya tuh bukan cempreng ya apa ya Bright-nya itu dia lebih berisi lah dibandingkan yang regular bell Seperti itu Nah, seperti ini ada logo satunya teman-teman Nah, sorry Nah, ini dia Nah, ini ada logo satunya Ini keren logonya Dan juga ini Gravira-nya teman-teman bisa lihat Ih, mantep kali Nah, dari bell ya Sampai ke bow Nih ada nih Nah, ke sini Sorry Nah, ini dia Eh, nah ini Nah, bell sampai ke bow Nah, ini warnanya finishing-nya yaitu black made ya Nah, ini untuk pad-nya sendiri Dia udah pake pad-nya ini Pad Pisoni yang dari Itali Seperti itu Lalu dia model pole-nya ini dari kerang teman-teman Jadi bukan dari plastik Nah, ini teman-teman bisa lihat Ya Apalagi ya Nah, ini Sorry Ini Lalu ada ini Dual action disebutnya ini Jadi Double kayak ini Ini gunanya untuk apa sih? Nah, jadi kalau untuk nutup nih Dia lebih kuat si C Mana ini C-nya Oh, ini Nah, ini C-nya tuh Dia lebih kuat Keliatan? Keliatan ya Nah, dia lebih Akan gak akan miss lah Seperti itu Ini udah ada high fees-nya juga teman-teman Nah, ini high fees-nya udah ada Ya, selebihnya Ya, oke Ini seri intermediate ya teman-teman Jadi memang berbeda dengan seri yang CS21L Yang memang itu student Nah, ini untuk Harganya sendiri ini Saya bisa bilang ini masih sangat terjangkau Untuk kelas Intermediate ya teman-teman Kita bandingkan dengan Brand sebelah Yamaha Mungkin yang 480 Harganya sekarang mungkin udah Mendekati 19 juta Kalau disini harganya masih Jauh di bawah itu teman-teman Tapi dengan kualitas suara yang Saya sih Untuk brand satu ya Jujur ya teman-teman Saya jual Yamaha juga Kadang ada juga Klien yang tanya Customer yang tanya ke saya Mas, bagus Yamaha atau bagus satu sih? Nah, saya pribadi Saya langsung bilang Kalau Customer-customer ini carinya Merk Udah ke Yamaha aja Karena Yamaha itu udah gak bisa dilawan Motor ada Genset ada Segala macem adalah Dan semua orang udah tau sih Yamaha Kayak gitu kan Kalau memang cari brand Yamaha aja udah Tapi kalau cari suara Nah, ini dia Suaranya ini enak banget menurut saya Jadi, dia bright Tapi Tetap tebal Tonenya tuh Jadi, gak yang tipis Sedangkan Yamaha kan memang Dia identiknya itu Dengan bright Tapi agak tipis ya Nah, cuman Dibilang jelek gak? Ya, gak juga Buktinya sampai sekarang Yamaha seksopone Bertahan Sangat lama sekali Kayak gitu kan Nah, banyak juga teman-teman Yang suka bright tipis Tapi kalau teman-teman Yang suka bright tebal Nah, Yamaha gak akan cocok Nah, sedangkan si chatu ini Tonenya ini lebih Bright dan juga tebal Kayak gitu Nah, jadi saya sih Pribadi saya Opini saya Saya lebih cocok ke chatu Untuk dari segi suara Nah, oke Sekarang apa aja nih Yang akan didapatkan Kalau teman-teman Membeli chatu seksopone Ini geser sebentar Takut jatuh Oke Nah, yang pasti akan mendapatkan Hard case-nya teman-teman Ini hard case-nya besar Tapi ini super aman Nah, ini ada chatunya Dan ini dia bisa digendong ya Nah, ini case ini bisa digendong Nah, itu untuk teman-teman Yang naik motor Ini aman banget Bisa digendong Nah, kita lihat Dalamnya ada apa aja Ini udah dibuka sih Barangnya kebetulan Nah, teman-teman akan mendapatkan Ini mouthpiece teman-teman Kelihatan Nah, fokus Sip Akan mendapatkan mouthpiece Ya, mouthpiece standar lah Ya, kalau untuk teman-teman Yang udah punya mouthpiece Yang lebih bagus Bisa dipakai Ini bisa disimpan Tapi kalau yang baru belajar Ini bisa dipakai dulu aja Dicobain dulu Sampai misalnya udah gak enak Baru ganti Nah, lalu ada lagi Ini strap nih Nah, ini strap Nah, ini dia Nah, ini strapnya kayak gini Ini strapnya cukup tebel ya teman-teman Saya udah bilang Untuk beberapa seri catu Memang ini Strapnya cukup tebel Yang gak bikin pegel sih Kayak gitu Lalu Apa lagi Nah, ini Dikasih lap teman-teman Nah, ini Ada logo satunya Dan ini tuh ada bandulnya Dalemnya nih Kalau teman-teman lihat nih Enggak akan kelihatan sih Cuman ini bisa dirasakan Nah, ini tuh ada bandulnya teman-teman Dan yang berfungsi ini Buat bersihin dalem dari saxofonnya Kayak gitu Keren sih Lalu Akan mendapatkan kokgris Nah, kayak gini teman-teman Nah, ini Nah, ini kelihatan Nah, kokgris kayak gini Meraknya satu Nah, kayak gitu Udah sih itu aja Dan kalau teman-teman Beli di Malvin Saks Pro Shop Jangan lupa Untuk beli satu ini Pasti Akan dapat garansi Satu tahun Jadi teman-teman Kalau beli disini Mau service Mau tanya-tanya Mau konsultasi Gak usah ke tempat lain Langsung ke Malvin Saks Pro Shop aja Bisa buy WA Bisa buy telopon Bisa buy Datang ke toko Itu Jadi kita One stop deh After salesnya Kalau teman-teman Misalkan Sebelum satu tahun Ada masalah Di satunya Bisa langsung ke kita aja Kita akan bantu Untuk garansinya ini Kita akan Bantu untuk Jadi barangnya Bagus lagi Seperti itu Atau misalkan Gimana nih mas Setelah after satu tahun Kok Seksoponnya misalkan Gak masalah Nah, seperti tadi saya bilang Gak masalah Datang aja Kita akan bantu Semaksimal mungkin Sampai Seksoponnya ini Kembali menjadi sehat Menjadi normal Kembali Seperti itu Oke Tadi Bahas body Udah Bahas Apa yang didapet Udah Sekarang Sample sound Nah, untuk teman-teman Yang memang Mendengar sample sound ini Ini saya Ya menilu Alah saya ya Mungkin Kalau teman-teman beli Dan coba Mungkin agak Berbeda Karena memang Semua orang tuh Bibirnya beda-beda Teman-teman Jadi gak bisa disamain Cuman Saya berharap Nah, video sample ini Bisa cukup Menggambarkan Bagaimana kualitas Dari Seksopon ini Nah, untuk mic-nya Ini sekarang Saya juga pakai mic Saruni SEM02 Yang tonenya ini Soundnya ini Menurut saya Natural banget ya Jadi, apa yang Dikeluarkan dari Seksopon Ya, itu pun Yang dikeluarkan Outputnya Kalau pakai mic Seperti itu Cuman ya mungkin Ada sedikit lah Sedikit banget Cuman Jauh lebih baik Dibandingkan Kebanyakan Mic Seksopon Yang beredar Saat ini Karena Biasanya banyak Coloring Tapi kalau Yang saruni ini Sangat-sangat-sangat Minim Coloring Jadi tonenya Bener-bener Natural Oke Berikut ini adalah Sound sample Ya Terima kasih telah-sangat Terima kasih telah-sangat Terima kasih telah-sangat Terima kasih telah-sangat Ya, saya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton